Terima kasih telah menonton 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 Jadi oleh itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Allah juga Dengan memurnikan disepakati Sesungguh Amalan itu Diterima Diterima Juga Dia menyebut Tetapi Juga Terima kasih telah menyebut Juga menyebut Juga menyebut Terima kasih telah menyebut Juga menyebut Juga menyebut Terima kasih telah 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 menyebut Men renting Terima kasih telah menyebut Sah mungkin, tapi belum tentu Terima, sama dengan kita Kita mengajukan Suatu lamaran Secara administratif sah, tapi terima Belum tentu Belum tentu, administrasinya selesai Jadi hukum pikir itu Sifatnya administratif Ada sifatnya, bahwa ini Syarat 1, 2, 3, 4, 5 Selesai, dah, ini sah secara pikir Tapi terima, itu tergantung Niat lagi dalam hati Untuk itu, para ulama selalu Menjadikan pembahasan tentang niat ini Di awal-awal pembahasan Di awal-awal pembahasan Karena memang Segala sesuatu dimulai dengan Niat ini, oleh sebab itu Agar niat kita Agar niat kita benar Dan bersih Karena Allah SWT Syekhul Muhammad Bin Salih al-Uthimi Dalam kitabnya Syarah Riyadus Salihin atau juga Arba'in Menyebutkan bahwa Puasanya ada empat langkah Untuk menjadikan niat itu Insya Allah Ikhlas Yang pertama Meniatkan amalan itu Sebagai ibadah Karena kita kan Ada ibadah mahda Ada ibadah gairi mahda Salat kan ibadah mahda Ya puasa ibadah mahda Tapi ada ibadah yang Gairu mahda Yartinya Makkulul makna Bisa dicarikan alasan logis dan filosofisnya Ada yang tidak Yang hanya karena kita tunduk pada aturan Allah SWT Ini namanya Mahda gairu makkulul makna Kadang-kadang Kita berbuat sesuatu Menolong orang misalnya Menolong orang Kadangkan lebih kepada Perasaan hibah Ibadah melihatnya Tanpa meniatkannya Sebagai ibadah Ibadah Apakah diterima atau tidak Sebagai pahala Kita tidak berniat Padahal Innamar'amalu Miniat Maka oleh sebab itu Mesti diniatkan Sebagai ibadah Apalagi ibadah yang sifatnya mahda Seperti salat ini Mesti berniat ibadah Yang kedua Yaitu meniatkan ibadah itu Karena Allah Meniatkannya karena Allah Yang ketiga Meniatkannya Hanya karena Allah Karena niat karena Allah Bisa saja bercampur dengan yang Niat yang lain Kadang-kadang di tengah jalan Berubah niat tadi Ya kan Tengah jalan berubah niat Akan kembali Ini hanya karena Allah Sebab kalau sudah berubah niat Ya Jangan Jangan Apa namanya Kebaikan kita pada manusia Kalau niat berubah Amalan kita pada Allah Saja Kalau niat berubah Tidak menyenangkan bagi kita Pasti tidak menyenangkan Salat misalnya Kalau sudah berubah Niatnya Bukan lillahi ta'ala lagi Bukan karena Allah Biasa saja Salat ini menjadi Beban bagi kita Sampai azan pun Jadi mengganggu bagi kita Azan pun bisa Mengganggu Alhamdulillah Orang-orang non muslim Selama ini Ya Kecuali yang memang Memusuhi betul Yang selama hatinya Masih Mengakui Kehebatan orang islam Dia takkan pernah Merasa terganggu Bahkan Merasakan Azan itu Nikmat Luar biasa Kecuali banyak sekali Bacaan-bacaan Sebelum dan setelahnya Itu mungkin lah Jam tiga malam Orang dah mulai Orang islam saja Terganggu Orang islam saja Terganggu Dan itu menyanyikan Lagu-lagu di masjid Ini macam-macam Menyanyikan Kasidah dan sebagainya Mulai jam tiga malam Sebelum azan Sejam Setelah azan Dua jam Nah itu mungkin Ya Karena memang Yang disyaratkan Azan pertama Azan ke Kedua Malam itu Azan lima menit Atau empat menit Tiga menit Tidak terganggu Bisa tidur lagi Mana yang mau tidur Macam orang pukul Tiang listrik Sekali sejam kan dipukul tuh Iya Di sini juga Iya kan Saya waktu tinggal putih tujuh Tiang listrik Dekat kamar tidur dulu Pak dekat Jadi sekali sejam Terbangun Alhamdulillah Saya tidak pernah mikirin itu Karena dipikirin Jadi beban pikiran Tidak jadi tidur Biarin aja Iya Pak Alarm Otomatis satu jam Belum mau bangun Tidur lagi Orang tidak terganggu Tapi kalau sudah Dipegang mikrofon Apalagi Tidak dipatasi Tadi apa Desibelnya Berapa desibelnya Saya tidak paham Desibel itu 100 sibil Saya jawab apa itu Pak Tidak tahu juga Perlu ada Bimteknya nanti Kayaknya nih Padahal Azan itu Semakin jauh Jangkaunya Semakin besar Pahalanya Bagi orang yang Azan Dan semakin Tertarik orang Untuk datang kemas Mahjin Karena sebab itu Yang tak boleh Yang memekatkan Artinya Bacaan-bacaan Yang banyak-banyak Yang mengganggu Orang Nah itu betul Tapi kalau Azan tidak Azan pernah Bahkan banyak Saya pernah Gisi acara Dua tahun Di radio Jeddah Persibahasa Indonesia Tentang orang-orang Yang baru Masuk Islam Orang-orang Mu'alif Khususnya Orang-orang yang Intelektualnya Dari Eropa Dan Amerika Misalnya Banyak diantara Mereka Masuk Islam Karena Menikmati Suara Azan Jelas Bapak Anda pernah Mengganggu Dengan azan kan Tapi kalau Bacaan-bacaan Lain mungkin Bacaan Sejam Sebelum Azan Dan mulai Baca-baca Yang dibaca Entah apa juga Itu mungkin Tapi kalau Seandainya Azan saja Anda mengganggu Karena azan Hanya Dua Tiga Menit Paling lama Lima Lima Menit Ini yang kedua Kalau Seandainya Anda Ikhlas Karena Allah Bisa Mengganggu Apapun Ibadah Bisa Mengganggu Kita Maka Tingkat Keikhlasan Membuat Tingkat Kenikmatan Peribadatan Lebih terasa Yang keempat Adalah Meniatkan Beramal Beribadah Itu Sekarang Dalam rangka Salat Kita ini Meniatkan Salat Itu Melaksanakan Perintah Allah Saya ulang Kembali Satu Niat Ibadah Dua Niat Ibadah Karena Allah Ketiga Niat Ibadah Hanya Karena Allah Yang keempat Adalah Melaksanakan Perintah Allah Sebab Kalau kita Ibadah Kita kan Bekerja Dan hadis Sebut kita ini Bekerja Pekerja Allah 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 Yang akan Upah Tuan-tuan Bila Mengerjakan Sesuatu Sesuai Dengan Yang diperintahkan Yang sang Pemberi kerja Nyaman Tidak Nyaman Tidak Sesuai SOP Yang sudah Ditetapkan Nyaman Tidak Beramal Nyaman Kita Tidak ada Orang Risa Lagi Tapi Coba kita Membuat Suatu Amalan Yang tidak Ada Diperintahkan Tidak Ada Disuruh Oleh Allah Yang akan Memberi kita Pahala Nyaman Tidak Nyaman Tidak 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 Sesuai Dengan SOP Yang Ditetapkan Makanya Orang-orang Yang mengikuti Prosedur Yang benar Dalam Beribadah Tidak Pernah Risau Tapi Yang Menyimpang Sedikit Menyimpang Pasti Risau Terus Asal Dibahas Risau Kok ini Dibahas Terus Sudah Selesai Sama Ulama Dulu Kok Dibahas Yang Namanya Orang Belajar Dibahas Karena Kita Belajar Kalau Bincang Hukum Mencuri Sudah Putus Sudah Oleh Ulama Sebelumnya Sudah 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 Dibahas Dibahas Lagi Hari Ini Hukum Korupsi Dibahas 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 Sebelumnya Sudah Tapi Masih Dibahas Sekarang Masih Tersinggung Yang Tersinggung Tersunggi Yang Tersunggi Biasa Itu Orang Yang Cari Kebenaran Dia Tak Tak Merasa Risau Senang Dia Tapi Orang Yang Cari Ilmu Tak Cari Kebenaran Risau Dia Apa Sebab Karena Dia Buat SOP Diluar SOP Aslinya Makanya Kita Tenangkan Ketika Disuruh Azan Saja Tidak Risau Kita Tapi Ketika Ditambah Yang Lain Mulai Risau Kita Apa Sebab Disalahkan Lagi Salahkan Serba Salah Semua Tidak Tidak Salah Semua Azan Tidak Disalahkan Azan Tidak Disalahkan Tapi Baca Syair Abu Nawas Sebelum Subuh Jam Tiga Dah Mulai Jam Tiga Dan Mulai Ya Betul Oleh sebab Itu Sehingga Makanya Berimbas Pada Azan Makanya Azan Itu Asalnya Mesti Dikeraskan Suara Bahkan Harus Semakin Ketika Abdullah Bin Zaid Abdullah Bin Zaid Apa Namanya Mimpi Dia Melitempu Dengan Seorang Yang Berpakaian Serba Hijau Membawa Lonceng Mimpi Dia Tanyakan Boleh Saya Beli Lonceng Itu Dia Bertanya Untuk Apa Kau Gunakan Lalu Jawabnya Waktu itu Belum ada Azan Di Madinah Azan Desehat Tahun Pertama Saya Kami Gunakan Untuk Manggil Orang Solat Lalu Orang Tersebut Menyebutkan Mau Tidak Saya Tunjukkan Sesuatu Yang Lebih Baik Daripada Itu Daripada Lonceng Kalau Sobat Lonceng Sama Dengan Yang Agama Lain Kita Padahal Nabi Melarang Untuk Lain Yang Mereka Agama Mereka Kita Agama Kita Tidak Boleh Sama Tidak Boleh Campur Aduk Agama Boleh Campur Aduk Tidak Boleh Agama Tidak Boleh Ini Ruangnya Ruang Suci Orang Agama Lain Tidak Boleh Campur Aduk Agama Agama Lain Kita Tidak Boleh Tidak Ada Yang Campur Aduk Kecuali Yang Tidak Yang Tidak Konsisten Dengan Agamanya Hanya Itu Saja Yang Mencampur Aduk Agamanya Lalu Disampaikan Ke Nabi Sallallahu Assalam Mimpi Tersebut Nabi Kan Diberi Wahyu Innaha Laru'yah Ini Adalah Mimpi Yang Benar Apa Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Idhaf Ma'abilal Fa'al Ki Alayhi Bergilah Bersama Bilal Lalu Ajarkan Dia Apa Yang Diajarkan Kepadamu Tidak Lalu Apa Jawaban Diajarkan Apa Kata Nabi Sallallahu Kenapa Bilal Yang Disuruh Kenapa Abdullah Zib Zid Yang Yang Mengmandangkan Azan Tadi Kan Diajarkan Dapat Azan Dan Mimpi Tadi Nabi Bilang Ini Mimpi Benar Dari Allah Subhanahu Ta'ala Karena Nabi Dapat Wahyu Ajarkan Kepilal Kan Harusnya Yang Dapat Itu Yang Azan Kan Tidak Kata Nabi Sallallahu Lianna Huu Anda Sautan Minka Karena Dia Lebih Anda Anda Itu Minan Nada Minan Nadi Yaitu Nyaring Dua Makna Nada Itu Satu Anda Yaitu Ajmal Sautan Minka Lebih Indah Suaranya Darimu Menurut Makna Yang Kedua Adalah Yaitu Sismu A'la Sautan Minka Suaranya Lebih Keras Dari Suaramu Karena Apa Karena Suaranya Lebih Keras Lebih Terdengar Oleh Orang Karena Semakin Jauh Didengar Semakin Banyak Pahala Bagi Yang Azan Dan Semakin Terbuka Kesempatan Orang Untuk Datang Ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baiklah Muslimin Al-Muslima Di Rahmat Kembali Kepada Tadi Niat Yang Karena Allah Dan Melaksana Keperintah Allah Menjadikan Tentram Hati Nyaman Nurani Tidak Ada Risau Sebab Apa Yang Kita Kerjakan Sesuai Dengan Yang Tuladi Perintahkan Allah Mengerjakan Mendirikan Agama Seperti Yang Disuruhkan Oleh Allah Dan Rasulnya Merasa Nyaman Dalam Beragama Nah Niat Kau Muslimin Al-Muslima Niat Itu Sepakat Dari Ulama Bahwasannya Niat Adalah Rukun Atau Syarat Salah Nah Niat Itu Mahalluhal Kalbu Mahalluhal Kalb Dikatakan Niat Karena Tempatnya Di Tempat Niat Di mana Di hati Sehingga Sepakat Ulama Siapa Yang Berniat Dalam Hatinya Salat Sah Salatnya Sah Salatnya Walaupun Tidak Dilafazkan Sepakat Ulama Mengatakan Niat Apabila Seorang Salat Dengan Niat Dalam Hati Sah Salatnya Tidak Ada Khilaf Dalam Masalah Asal Dalam Hatinya Berniat Salat Terjadi Khilaf Adalah Di saat Keluar Dari Asal Ini kan Selalu Keluar Dari jalur Utama Kebijakan Tidak Tidak Sama Hukum Asalnya Niat Di mana Di mulut Di hati Di hati Ketika Dibawa Ke mulut Pasti Tidak Sama Kebijakan Ulama Apakah Ini Tidak Boleh Dibahas Juga Kalau Itu Berhenti Kita Ngaji Tidak Boleh Dibahas Berhenti Kita Ngaji Tadi Saya Katakan Hukum Mencuri Dah Dibahas Ulama Dulu Hukum Kisas Dah Dibahas Ulama Dulu Tidak Boleh Dibahas Lagi Mana Yang Kuat Mana Yang Lemah Pendapat Berhenti Kita Ngaji Tidak Ada Yang Boleh Kita Kaji Sudah Selesai Ngaji Itu Tetap Dibahas Yang Tidak Boleh Itu Adalah Mencacimaki Memfitnah Melaknat Itu Yang Tidak Boleh Sampaikan Ilmu Dengan Dalil Dalil Antum Pilih Ini Silahkan Saya Pilih Ini Silahkan Kita Tetap Sama Sama Solat Yang Tidak Boleh Itu Adalah Bila Antum Tidak Setuju Dengan Saya Tidak Menggunakan Akal Saya Bilang Tidak Sepakat Dengannya Dia Persekusi Kajian Dihentikan Kajian Itu Tidak Boleh Tapi Yang Namanya Kaji Tetap Buku-buku Ulama Yang Dulu Sampai Hari Ini Tetap Membahas Masalah Ini Iktilaf Ulama Dalam Sekian Pendapat Biasa Kalau Tidak Nanti Kita Bakar Buku-buku Piki Tidak Guna Lagi Sudah Cukup Lapa Yang Diamalkan Di Kampung Itu Ajalah Teruskan Tidak Ini Bukan Manhajnya Para Ulama Ini Manhajnya Orang-orang Yang Penakut Dalam Berilmu Sehingga Takut Disalahkan Karena Apa Karena Tahu Kalau Disalahkan Nanti Ketahuan Mana Pendapat Lemah Mana Pendapat Yang Yang Kuat Kalau Ahlus Sunnah Tidak Mereka Mencari Kebenaran Dimanapun Didapat Diikuti Ma'asul Kiram Nah Niat Secara Apa Nama Ijma Sah Kalau Dalam Hati Sudah Sah Artinya Sekarang Saya Salat Dalam Hati Saya Niatkan Tadi Salat Subuh Kita Saya Salat Subuh Dua Rakaat Jadi Imam Atau Jadi Makmum Lillahi Ta'ala Dalam Hati Itu Sudah 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 Nah Sekarang Dilafazkan Boleh Atau Tidak Terjadi Kelab Diantara Ulama Ada Tiga Pendapat Dalam Masalah Ini Menurut Pendapat Imam Abu Hanifa Dan Imam Malik Dan Sebagian Pendapat Atur Riwat Dari Imam Ahmad Rahimullah Bahwa Melafazkan Niat Di Dalam Salat Atau Ibadah Lainnya Adalah Bid'ah Kita Sekarang kan Tak boleh Bilang Bid'ah Katanya Ulama Juga Bilang Bid'ah Dari Dulu Bid'ah Biasa Bid'ah 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 Yang namanya Ngaji Siap Untuk Menerima Makanya Orang Bid'ah Bid'ah Saber Untuk Ilmu Apa Sebab Salah Kalau Gitu Kita Belajar Juga Belajar Umum Seperti Itu Juga Kalau Sempat Tukang Sekarang Ikut Dia Kuliah Teknik Tukang Kampung Ada Tukang Di Sini Tidak 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 Alhamdulillah Sebab Tukang Masuk Kuliah Teknik Akan Salah Semua Teori Yang Dia Buat Nanti Makanya Tukang Tidak Mau Kuliah Tukang Tidak Mau Kuliah Orang Yang Pake Ukuran Yang Pake Ilmu Beda Dengan Pake Kebiasaan Amalan Juga Seperti Orang Biasa Dengan Kebiasaan Tidak Mau Dia Dengan Ilmu Risau Dia Dapat Ilmu Yang Susahnya Lagi Ada Sebagian Yang Provokasi Orang Orang Masyarakat Umum Jangan Mau Berubah Itu Provokasi Tidak Boleh Kau Muslimin Ilmu Itu Sampaikan Dengan Tenang Adem Ayam Kata Orang Jawa Ayam Apa Artinya Kalau Adem Saya Tahu Ayam Sama Juga Dari Ayam Bukan Bukan Jadi Ulama Abu Hanifa Malik Abu Hanifa Mengatakan Malik Mengatakan Khilaful Awla Yang Lebih Patutnya Tidak Dilafaskan Tapi Kalau Dilafaskan Tidak Mematalkan Salat Yang Kedua Pendapat Ashabus Syafi'i Pendapat Para Murid-murid Imam Syafi'i Rahimahullah Mengatakan Bahawasanya Dan juga Doakan Dari Murid Imam Sebagian Murid Imam Malik Rahimahullah Bahwa Melafaskan Niat Itu Mustahab Dianjurkan Dianjurkan Kalimat Mustahab Itu Dalam Mazhab Syafi'i Yang Tidak Tidak Ada Dalil Syarihnya Tidak Ada Dalil Jelas Terang-terangannya Mengatakan Itu Namanya Mustahab Sebagian Bilang Manduk Yaitu Disunahkan Karena Dikiaskan Dengan Talbiya Haji Lebaykullahumma Hajjan Mereka Menganggap Itu Sebagai Niat Padahal Itu Adalah Lafaz Talbiya Atau Ihlal Bilhaj Memulai Haji Bukan Niat Sama Dengan Kita Salat Mulai Dengan Apa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Bukan Niat Dia Memulai Salat Dengan Itu Tal Haji Dan Umrah Dimulai Dengan Tal Talbiya Tadi Labaykullahumma Hajjan Aula Baykullahumma Umratan Tapi Sebagai Ada Mengambil Tudian Kenapa Dapat Ketiga Yaitu Dianjurkan Bagi Yang Was Was Bagi Yang Was Was Siapa Orang Was Was Yang Teragu Terus Just Maka Dibolehkan Dikuatkan Dengan Lesan Alasan Mereka Adalah Satu Tadi Yang Membolehkan Lafaz Alasannya Kias Ke Ibadah Haji Tadi Yang Kedua Adalah Sesuatu Yang Dikuatkan Dengan Dua Anggota Niat Dalam Hati Kemudian Lapaskan Dengan Lisan Lebih Lebih Kuat Ya Lebih Kuat Lebih Kuat Menurut Mereka Menurut Pendapat Yang Mengatakan Dianjurkan Melapaskan Niat Nah Yang Yang Mengatakan Tidak Seperti Mazhab Imam Ahmad Dan Abu Hanifa Dan juga Dari Malik Rahimahullah Yang Sokwa yang Lebih kuat Allahu'alam Pertama Tidak Ada Riwayat Satupun Yang Mengatakan Bahwa Nabi Melapaskan Niat Dalam Ibadah Kalau Dianggap Haji Dan Umrah Tadi Nafas Niat Kecuali Haji Dan Umrah Kecuali Haji Dan Umrah Oleh Sebab itu Dalam Masalah Seperti Ini Maka Hukum Umum Tetap Berlaku Dan Tidak Dikecualikan Kecuali Dengan Dalil Kecuali Dengan Dalil Artinya Sama Dengan Sekarang Amalan Untuk Orang Yang Sudah Mati Hukum Asalnya Terputus Hukum Asalnya Terputus Lalu Dikecualikan Beberapa Amalan Maka Tidak Boleh Ada Pengecualian Kecuali Dengan Dalil Khusus Karena Hukum Umumnya Dia Solat Tidak Bisa Lagi Tapi Ada Yang Dikecualikan Diantara Yang Dikecualikan Adalah Haji Haji Untuk Orang Meninggal Boleh Ata Tidak Boleh Ada Pengecualian Sodakah Boleh Boleh Salat Tidak Pada Bagaimana Lebih penting Salat Daripada Haji Lebih penting Salat Jelas Ternyata Salat Tidak Dikantikan Kenapa Tidak Tidak Dikantikan Berarti Yang lain Juga Tidak Boleh Dikantikan Kecuali Dengan Dalil Karena Hukum Asalnya Amalan Terputus Jelas Jelas Nah Dibangun Di atas Ini Banyak Masalah Hukum Cuma Waktu Kita Cukup Untuk Menjelaskan Tapi Yang Jelas Bahwa Niat Dalam Salat Adalah Merupakan Rukun Atau Syarat Ada yang Bilang Rukun Ada yang Bilang Syarat Dan Dua-duanya Mesti Harus Ada Yang Bilang Syarat Pun Tetap Wajib Yang Bilang Rukun Lebih Wajib Lagi Yang Bilang Rukun Lebih Wajib Lagi Karena Bagian Dari Salat Yang Bilang Syarat Tidak Bagian Dari Salat Tapi Sebelum Salat Ma'asal Kiram Di Rahmati Allah S.W.T Dan Mahallu An-niyat Tempat Niat Itu Adalah Di Hati Ini Hukum Asalnya Tidak Dikecualikan Kecuali Dengan Dalil Lalu Khilaf Ulama Kita Baca Khilaf Tetapi Kita Pilihkan Mana Yang Yang Dekat Kepada Yang Diriwatkan Dari Nabi S.W.T Karena Perintah Nabi Salat Lakanan Seperti Kalian Lihat Saya Salat Tak Diriwatkan Satupun Riwayat Baik Dari Perkataan Nabi Perbuatan Nabi Atau Persetujuan Nabi Bahwa Ada Dilafazkan Niat Menjelang Salat Oleh Sebab Itu Wallahu Alam Nampaknya Ini Yang Paling Kuat Di Antara Pendapat Para Ulama Tersebut Nah Satu Lagi Hal Bila Orang Melapaskan Niat Salat Batal Atau Tidak Kita Katakan Tidak Selama Dia Meniatkan Dalam Hati Makanya Tidak perlu Diperbantahkan Betul Itu Tapi Dibahas Harus Sebab Apa Sebab Dia Melakukan Sesuatu Bid'ah Bid'ah Itu Kan Dianjurkan Bid'ah Tidak Dianjurkan Sekalipun Bid'ah Hasana Juga Dianjurkan Karena Tidak Ada Dalil Yang Menganjurkan Bid'ah Tidak Ada Hanya Penafsiran Sebagian Ulama Tentang Adanya Bid'ah Hasana Dari Dari Nabi Tidak Ada Mengatakan Bid'ah Dianjurkan Semuanya Dilarang Semuanya Dilarang Untuk Melakukan Cuman Ada Beberapa Dalil Yang Yutawah Yang Bisa Ditafsirkan Padahal Tafsir Yang Kuatnya Dari Nacara Nabi Sallallahu Sallam Adalah Menolak Yang Namanya Yang Namanya Bid'ah Alasan Orang Misalnya Ada Amalan Dilakukan Sahabat Lalu Dibolehkan Oleh Nabi Padahal Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Ini kan Bid'ah Nabi Tidak Pernah Bilang Ini Bid'ah Yang Kedua Tidak Semua Amalan Yang Dilakukan Sahabat Dengan Niat Baik Lalu Diterima Oleh Nah Diterima Oleh Nabi Itu Tandanya Ada Yang Dibolehkan Ada Yang Ada Yang Tidak Ketiga Ulama Ketika Mendefinisikan Bid'ah Itu Ini Yang Dilakukan Setelah Nabi Bukan Di Masa Masa Nabi Karena Di Masa Nabi Masih Berproses Syariat Belum Lengkap Maka Belum Ada Penambahan Sebelum Lengkap Yang Ada Proses Turunnya Syariat Secara Maasur Ada Yang Dengan Sebab Sahabat Melakukan Sesuatu Lalu Direkomendasikan Ada Dengan Sebab Melakukan Lalu Turun Ayat Dari Allah Dan Seterusnya Ini Tidak Dinamakan Bid'ah Oleh Para Ulama Hanya Belakangan Aja Kita Mengatakan Itu Adalah Bid'ah Dilakukan Sahabat Bahasa Ulama Pun Mengatakan Boleh Melakukan Sesuatu Sebelum Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Di zaman Nabi Nah Boleh Disini Maksudnya Bukan Melakukan Bid'ah Melakukan Sesuatu Yang Belum Ada Hukumnya Tapi Setelah Ada Hukumnya Masih Boleh Itu Tidak Tidak Boleh Lagi Sekarang Kan Kita Melakukan Sesuatu Setelah Hukumnya Dah Jelas Lalu Kita Tambahkan Sesuatu Dimana Datang Bolehnya Jelas Makanya Tetap Dibahas Masalah Ini Walaupun Sudah Tuntas Oleh Ulama Karena Kita Proses Belajar Karena Seluruh Ilmu Apapun Dibahas Sebelumnya Apakah Semua Yang Tuntas Sebelumnya Tidak Dibahas Lagi Berarti Kita Akan Jahil Nanti Kita Umat Semakin Tidak Tahu Umat Tidak Tahu Nanti Akhirnya Kita Masuk Yang Menyembunyikan Ilmu Yang Tidak Boleh Itu Adalah Yang Tidak Boleh Itu Adalah Berlebihan Merendahkan Orang Menyalahkan Orang Dia Tidak Gara Dia Melapaskan Niat Usalli Besok Keluar Peraturan Dibah Darus Besok Jangan Solat Sini Lagi Dia Dia Tidak Boleh Memang Itu Tidak Boleh Berlebihan Kita Tapi Mengingatkan Ya Akhirnya Atau Pak Saya Dengar Tadi Bapak Melapaskan Niat Barangkali Bagaimana Ilmunya Menurut Bapak Lalu Dikatakan Saya Dengar Dari Datuk Saya Begitu Dulu Saya Ngaji MDA Dulu Boleh Kita Ngaji Sekarang Saya Tunjukkan Ini Kalau Diterima Alhamdulillah Kita Dapat Pahala Tidak Pun Diterima Kita Sudah Dapat Pahala Ingin Kebaikan Untuk Sudara Kita Lalu Dia Nak Terima Oh Saya Punya Ustadz Dan Sebagainya Tidak 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 Kalau Muslim Karena Tidak Dilapaskan Pun InsyaAllah Tidak Membatalkan Salat Cuma Melakukan Sesuatu Yang Tidak Disyariatkan Menurut Keyakinan Sebagian Ulama Ya Sebagian Mengatakan Tadi Disyariatkan Dengan Kias Tadi Sebab Masalah Ini Khilap Terus Sampai Disinilah Dulu Katanya Juga Katanya Satu Dua Tiga Empat Tidak Tidak Untuk Juga Tidak Kita Bersama Tidak Tidak yang pertama niat itu dibacakan di dua surat seperti kita kata-kata tadi kita dari rumah yang kedua kita berhubung itu pasti kita berhubung-hubung juga yang ketiga kita mau ini saya lihat ini adalah niat-niat yang dibuat tapi ada satu pendapat niat-niat di ucapkan setelah Allah dari dua versi kira-kira demikian terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kalau kita dengar ya ayyuhaladzina amanu iza kumtum ila salah Hai wahai orang-orang yang beriman iza kumtum ila salah bila kalian berdiri salah ulama menafsirkan kumtum ila salah ini bukan setelah sholat tapi adalah iza arattum al-qiyama ila salah bila kalian ingin mendirikan sholat berarti ingin berdiri sholat kapan sejak sebelum beruduk lagi makanya pagsilu wujuhakum bahsu muka kalian wa aidiakum ilal maratiq dan tangan sampai siku terus sampai akhir ayat wuduk tersebut berarti niat itu seperti yang bapak bilang tadi berangkat dari rumah dan niat sholat juga wuduk juga sudah niat sholat bahkan sebelum takdir juga niat sholat orang kamat juga niat untuk sholat itulah niat itu berarti niat sebelum sebelum memulainya seperti puasa puasa bapak nanti bulan puasa niatnya kapan setelah puasa atau sebelumnya makanya tak sah puasa kita di ramadhan sekecuali di malam hari daripada nanti terlupa atau terlambat lebih baik niat sebelum di sebelum tidur dah kita niatkan sah apa tidak sah kan karena sebagian yang mengatakan niat itu mesti bersertaan dengan amal berserta disitu bukan setelah dimulai niat itu selalu sebelum dimulai wallahualam makanya tak sah nanti niatnya setelah alhamdulillahi rabbil alamin baru nawaitunya tidak bisa niat itu sebelum dimulai wallahualam ada lagi puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk setiap bertanya aja sedang mengarahnya ibadah musimenskrafi keringatannya apa kan yang dia yang sang kalau orang-orang ini bisa sudah berada di mana di setiap tahun dihabi dihabi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'asyur al-kiram dirahmati Allah kadang-kadang orang dengan niatnya dia dapat pahala pahala niatnya tadi tapi amalan yang dilakukannya mungkin tidak berpahala ketika syukur Islam menyebutkan orang yang misalnya melakukan ritual tertentu yang tidak disyariatkan tapi dalam rangka niat mencintai Nabi SAW mencintai Nabi SAW niat mencintai Nabi semua orang dapat tapi amalan yang dilakukan karena itu yang tidak disyariatkan tidak ada pahalanya tidak ada pahalanya sebab apa? syarat diberikan pahala itu kan dua satu ikhlas dua disyariatkan satu ikhlas dua disyariatkan disyariatkan kalau tidak disyariatkan berarti tidak berpahala nah ibadah itu baik yang mahdha maupun yang tidak mahdha harus kembali kepada syariat misalnya zakat zakat itu ibadah makkulul makna ibadah yang ada hikmahnya bukan mahdha tapi gairul mahdha lalu Allah tetapkan zakat itu pada satu binatang ternak dua urut tejarah perniagaan kemudian apa nama tumbuh tumbuhan keempat adalah rikas yang temuan nah sekarang lalu kita karena zakat itu potensinya luar biasa membangun umat ya lalu kita tetapkan pula zakat besi misalnya besi atau besi kan ada zakat besi kan tidak ada lalu kita wajibkan zakat besi kita buatnya sob sendiri walaupun secara kias boleh berlaku emas karena dia berharga besi juga berharga boleh apa tidak boleh apa enggak boleh apa tidak boleh apa tidak boleh apa dasar bolehnya yang kasih pahala siapa yang kasih pahala siapa Allah terus kita laksanakan tidak yang disuruhnya atau tidak yang disyariatkan ini berpahala enggak berarti enggak berpahala kan justru berdosa justru berdosa padahal niatnya baik apa buruk baik sekarang ayam wajib zakat apa tidak ayam wajib zakat apa tidak enggak kan ada enggak larangan menzakatkan ayam ada alil yang mengatakan jangan zakatkan ayam ada enggak ada apa enggak enggak ada tapi boleh enggak kita membuat syariat baru bahwa ayam wajib di zakatkan misalnya kan kambing 40 ekor 1 kambing sapi atau kerbau 30 ekor 1 kerbau jadi kan tentuannya sekarang ayam 4 ribu ekor 40 ekor 40 ribu ekor 40 ekor zakatnya boleh enggak kenapa enggak boleh enggak ada delilnya padahal ibadah gheru ikan zakat lagi betul nah yang seperti ini sepakat ulama katakan enggak disyariatkan walaupun secara logis bisa diterima sekarang misalnya Allah sudah tetapkan kambing 40 sapi 30 kalau dikompresikan uang sapi 30 ekor 300 juta anggap 10 juta aja ya kambing 40 ekor baru 80 juta atau 100 juta sekarang orang nak merubah ini daripada patokannya ekor lebih baik patokannya uang supaya adil supaya adil bila kambingnya sampai kompresikan harganya 4 300 baru wajib atau sebaliknya sapi kalau sudah nilainya sudah 100 juta wajib wajib zakat demi keadilan bagaimana untuk bagaimana bagaimana boleh boleh pun jadi nanti kalau sudah 10 ekor sapi wajib zakat 1 ekor demi keadilan boleh pun tidak tidak boleh kenapa tidak boleh tidak ada dalilnya kalau masalah keadilan Allah pasti adil kita yang belum deduh adil makanya ketika Nabi SAW di Perang Hunin Perang Hunin kan umat Islam sempat kalah di awalnya gara-gara membanggakan jumlah yang jumlah yang banyak ternyata jumlah tak berguna yang berguna itu adalah pertolongan Allah nah setelah selesai perang ini kan orang jauh dari Madinah menuju Mekah kemudian menuju Taif dah capek-capek pergi pas pembagian ganibah, Nabi bagikan banyak orang yang baru masuk orang yang baru masuk, Islam dikasih 300, dikasih 100 mulai ada yang bising-bising, orang-orang yang baru masuk Islam orang-orang yang baru masuk Islam ini pembagian tidak adil ini bukan karena Allah Nabi awalnya gak tahu, dikasih tahu ke Nabi AS, marah Nabi kalau Allah dan Rasul tidak adil, siapa lagi yang adil jelas nah sekarang melakukan suatu ibadah, ritual tertentu yang dirutinkan, ada gak adilnya? ada gak petunjuknya? walaupun tidak mahda sekalipun tidak mahda karena kita melakukan suatu kegiatan gak mungkin sia-sia pasti kita inginkan pahala dan pahala gak datang kecuali dari Allah SWT nah, kalau kata Allah berpahala lanjutkan, kalau tidak kita diadapkan dua keadaan amalan yang sia-sia tidak berpahala karena tidak ada dasar syarihnya walaupun ibadahnya gairu 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 mahda menikah misalnya ibadah mahda atau gairu mahda gairu mahda lalu syarat arhukun nikah berapa Pak? Pak Haji? lima udah lupa nampak lama gak nikah nampaknya lima ini baru nikah nampaknya lima tahit ya, karena keadaan seperti sekarang ini disambah lagi enam misalnya harus surat resmi tidak tahan misalnya gini kan boleh apa enggak? tidak walaupun ibadahnya gairu mahda Allah sudah tetapkan dan Allah tahu yang akan terjadi hari ini sudah tak ada di ilmu Allah SWT jelas Pak Haji? saya kira sangat jelas sekali itu terima kasih mohon maaf saya minum mohon diri enggak besok enggak masalahnya ini keluarnya jawab panjang nih Pak kalau saya jawab tanpa lengkap nanti dikira saya enggak menguasainya tapi karena waktu yang tidak ini pertama untuk detailnya insya Allah kita tunda pada insya Allah selesai pembahasan ini tetapi ya tetapi untuk jawaban singkat mana tahu kita enggak ketemu lagi nanti kan jawaban singkat tidak ada dasarnya semua sekali dari Nabi SAW kecuali seperti tadi kias kalau puasa yang tertinggal saja boleh diganti kan apalagi puasa solat yang apalagi solat solat yang tertinggal puasa yang tertinggal boleh diganti boleh diganti boleh bahkan wajib berarti solat kan lebih utama dari puasa maka puasa juga solat boleh juga di saya ulang kembali kalau puasa yang tidak lebih afdol dari solat boleh diganti bila tertinggal iya kan maka solat yang lebih penting harus lebih diganti kan ini alasan alasan logis lagi ini logika tapi ada enggak dalilnya enggak ada dalil makanya logika harus mengaku dengan dalil bukan dalil harus mengikuti logika ini bedanya antara yang ahli sunnah yang sesungguhnya dengan yang yang tidak nah logika terus mengalah kepada dalil bukan dalil harus kalah dengan logika mohon maaf waktu saya ditunggu kak wahi wak enggak enggak bisa mohon maaf sebab saya jadi saksi bukan jadi undangan nanti enggak jadi orang nikah enggak ada enggak boleh nanti 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 insyaAllah nanti insyaAllah tidak memisahkan sem dah tidak memisahkan sem dah kan tidak puas kan nanti insyaAllah kita bahas insyaAllah ya kalau dibahas kan nanti 10 menit lagi mohon maaf ya insyaAllah tidak memisahkan sem dah kan berat-berat kan jangan ditanya dulu nanti biar penasaran dulu baik subhanallah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati